Jika berdoa, aku tangan di dengan Tė梯 gaudh Ekvrk 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 3 A nj Terima kasih. 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 panas panas jika suhu benda semakin rendah maka semakin dingin ada yang tahu bagaimana kita merasakan suhu dingin atau panas diapakan kepingin tahu panas dingin atau panas bagaimana apa yang kalian lakukan ada yang tahu caranya kalian dapat merasakan suhu dingin atau panas dengan cara disentuh pernah menyentuh es batu pernah terasa apa kalau menyentuh es batu dingin dingin kadang-kadang kita kalau tidak kuat langsung dibuang gini disini tangannya begini gini ya ada pekas-pekasnya kalau berenang pernah berenang enggak kalau berenang kalau kelamaan kalian pasti menggigil kedinginan tangan-tangannya juga berkeriput ya ya kan pernah lihat tangannya enggak kalau kedinginan waktu renang nah itu namanya bisa dilihat dengan cara disentuh kalau pengen kalau suhu panas diapakan ayo kalau dingin tadi disentuh kalau suhu panas disentuh juga apa mas Zaki diapakan kalau suhu panas biasanya bisa dikira-kira cukup dilihat saja jangan coba-coba jangan coba-coba jangan coba-coba memerungkan air kelihatan airnya itu panas kamu sentuh dimasukkan di tangannya bahaya kan enggak? bahaya kalau air panas cukup dilihat saja enggak boleh disentuh karena nanti ini yang melepuk jadi kayak enggak luka ya enggak punya tangan nanti kelas kelas ada juga benda dengan suhu normal enggak panas enggak dingin kalian bisa megangnya suatu saat contohnya apa yuk megang air air kerang air kerang air kerang kalau air biasa kalau air kerang kalau kalian pegang kan biasanya enggak panas enggak dingin jadi suhunya normal ya namanya suhunya normal ini contohnya Ustadz oke sekarang dibuka halaman 176 selesai selama Ustadz 76 eh 75 sorry sebentar sudah share nah yang ada gambarnya Edo sudah ketemu 175 25 nah semain sambil mengukur suhu bagaimana dengan udara di tempatmu sekarang udara di rumah kalian panas apa dingin kalau ini Ustadz lagi di sekolah ini lagi mendung berarti udaranya dingin kalau di rumah kalian lagi mendung apalagi panas dilihat itu masa harinya kalau mendung silakan ditulis disini dingin mendung itu dingin sebentar 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 nah karena mendung kita toles di dingin sama suhu udara yang kalian rasakan sama apa enggak sama mengapa karena kita berada di tempat yang masih satu wilayah atau satu area nah Ejo lalu mencoba mengukur suhu mengukur suhu dengan alat ukur tidak kelapu Ejo memegang kursi di kelas dengan kelapa tanah kursi terasa dingin Ejo lalu berjalan keluar kelas Ejo memegang batu di halaman sekolah batu terasa panas nah di dalam kelas kelas meja 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 apa kursi 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 megang kursi kalau di luar kelas Ejo pegang batu batu yang dipegang Ejo di dalam kelas kursi kursinya terasa dingin atau terasa panas ya dingin dingin kenapa terasa dingin ada yang tak karena di dalam kelas karena di dalam kelas kalau di dalam kalau batu di luar kelas kenapa terasa panas mengapa di luar kelas itu langsung terkena sinar matahari barang apapun atau benda apapun yang langsung terkena sinar matahari kalau di bandan akan terasa panas panas makanya sama kenapa kalian tidak boleh keluar kalau siang hari sama orang tua disuruh tidur karena sinarnya apa panas panas karena sinarnya panas nanti kalau panas kepalanya kepanasan terus bisa pingsan mau pingsan waktu main terus orang tuanya gak tahu hilang tiba-tiba nah makanya kalau siang diusahakan di dalam rumah tidur siang bukan bermain karena suhunya terasa panas oke class class nah coba baliknya 176 nomor tiga ditulis buku ditulis buku buku biasanya di dalam telas atau di lapangan tempatnya di dalam kelas di dalam ditulis ini tulisannya secara besar-besar ya ketikanya mas maher sudah nulis ayo mas maher yang keempat yang keempat tiang bendera yang bendera letaknya dimana di dalam apa di luar kelas luar kelas lebih bendera Terima kasih. 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 enggak pangan sudah dicentang buku tulis termasuk suhu panas apa dingin dingin kenapa kok dingin di dalam kelas tiang bendera panas apa dingin kenapa yang bendera suhunya panas di luar sekolah di luar sekolah terkena papan tulis ingin dingin siapa yang betul semua oke internetnya ini sudah ya sebentar dilihat halaman 186 nah disitu edo akan apa ini edo ingin membuktikan tentang suhu dengan tanah 186 edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin edo mengajak teman-temannya ke rumah edo mengajak mereka mengikuti percobaan di balik halaman 187 dilihat nah ada air berisi A B C nah tolong masukkan tangan ke wadah A kemudian tangan kiri ke wadah C biarkan 30 detik kalian ini nanti bisa percobaan di rumah sendiri sesuai apa ini instruksi yang ada di buku nah dicari apanya dirasakan tangan kanannya terasa dingin apa enggak kayak Ustada tadi yang cerita ketika bermain di kolam merenang nah kles kles ada pertanyaan sampai sini oke tidak ada Ustada sekarang tanya air es air keran air panas urutan dari yang terpanas apa dulu kira-kira air panas air panas terus air panas air terus air air es bisa ya mudah ya ya sudah tidak ada pertanyaan sebelum dianggap Ustada oke langsung ikut zoom sama Ustaz Riko dan matematikanya tidak ada tugas bagi yang belum kumpulkan tugas yang kemarin-kemarin buat gincir angin sama foto yang belum ditunggu Ustada ya oke kita berdoa Sika berdoa tangan di tengah dan tangan let's get ready to pray to Allah memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati solat selamat menikmati ok salam selamat menikmati od